Intro Pendengar dan pemirsa selamat malam dan salam budaya Berjumpa kembali malam hari ini dalam program siaran obrolan budaya RRI Net Banjarmasin untuk edisi malam hari ini 21 Agustus 2022 Mengenal kembali, mengingat lagi dan sekaligus sebagai upaya kita untuk melestarikan kesenian tradisional Nusantara Dan malam hari ini kami juga mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang kesenian Mamanda Sebagai salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan Baik, malam hari ini saya Eli dan sudah bersama dengan dua narasumber yang hebat pastinya malam hari ini Kita perkenalkan Pak Sulisno SSNMA selaku akademisi Selamat malam, kabar baik ya Selamat malam Pak Eli, selamat malam sahabat budaya Ya, apa nih kesibukannya untuk yang saat ini sedang dilakukan? Sebagai akademisi kesibukan saya mengajar, meneliti dan mengabdi pada masyarakat Pasti ya, tapi tetap berkesenian juga ya Dan untuk narasumber kita yang kedua Ada Bung Arief Fadila MPD, praktisi pelaku seninya ini Kita jumpa langsung ini Kalau di kesenian Mamanda itu kalau tidak salah ada tokoh sebagai raja gitu Jadi malam hari ini luar biasa, saya bisa bincang-bincang dengan seorang raja nih Pak Sulis ya Apa kabar Bung Arief? Baik, kabarnya Alhamdulillah baik Bada pemirsa, selamat mormatullah wabarakatuh Salam budaya Banyak kesibukannya akhir-akhir ini Untuk kesibukannya akhir-akhir ini luar biasa sangat menguras tenaga Raja memang suka begitu Bung Arief ya Karena kalau raja tidak sibuk nanti masyarakatnya bagaimana gitu Itu kalau di Mamanda ya Baik, sebelum kita lanjutkan kembali Bincang-bincang budaya kita malam hari ini Untuk mengenal kesenian Mamanda Sebagai salah satu kesenian tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan Kita jeda sejenak Kau manajulah aku batulah Ingat si nanang lawan si galuh Banu aku nangita rasa nyaman Tak garak hati si namang malam Buhai garangan dendamnya hati Di wayah malam dipagut sunyi Banu aku, banu wadahkan Hari Tuhan membawa untung Apa kabar di wayah ini Apa kabar di wayah ini Kutub-kutuban rasa hatiku Tak rasa banah, rasa karindangan Salawas madam, ka banu wadahkan Rasa taris tak, kalau tak bisa Banu aku nanggulah simba intang Tak ingat jua, kampung halaman Pasan haba, wanurang panu wadahkan Apa kabar di wayah ini Kutub-kutuban rasa hatiku Tak rasa banah, rasa karindangan Salawas madam, ka banu wadahkan Apa kabar di wayah ini Kutub-kutuban rasa hatiku Tak rasa banah, rasa karindangan Salawas madam, ka banu wadahkan Salawas madam, ka banu wadahkan Salawas madam, ka banu wadahkan Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Tema 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Mendeskripsikan mengenai kondisi Indonesia Yang menghadapi tantangan dan ujian sejarah Pada dua tahun lebih Namun di tengah keterpurukan Semua elemen bangsa bergerak bersama Dan bergotong royong untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor Dan siap bangkit menghadapi tantangan global Proklamasi kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia 77 tahun kemerdekaan menuntut Indonesia Untuk bersama pulih lebih cepat Agar siap menghadapi tantangan global Dan bangkit lebih kuat Untuk siap membawa Indonesia maju Misiwak pareh gumboh Misiwak pareh gumboh ini memang tiap tahun Dari minik moyang kami sampai sekarang tetap dilaksana Misiwak pareh gumboh Sama ikap mati situ Gumboh itu bersama Kalau panen itu ya biasa-biasa panen kan Misiwak pareh gumboh Pesta panen bersama Nesiwa Parigumbo adalah tradisi leluhur Dayak Dea yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Dea yang berada di Desa Liu dan Desa Gunung Rio. Nesiwa Parigumbo bukan saja sekedar tontonan tradisi dan budaya Dayak Dea akan tetapi juga menjadi tuntunan bagi generasi muda akan semangat kegotong royongan. Rasa syukur kepada sang pencipta sekaligus juga menjadi identitas dan eksistensi Dayak Dea di Desa Liu yang merupakan salah satu bagian dari negara Republik Indonesia yang memiliki bangsa berbudaya. Objek wisata yang memiliki hasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal di pinggiran sungai. Salah satunya adalah warung dan juga rumah lanting di kawasan Mantuil lokasinya di Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Para pedagang yang berjualan di warung lanting ini selain menjual kebutuhan masyarakat seperti snek, susu, telur, juga menjual peralatan-peralatan sperpat untuk kapal bermotor kecil atau klotok. Di ujung dari Pulau Bromo inilah kita bisa menjumpai warung lanting yang kini hanya tersisa 4 buah saja. Aktivitas warga yang menggunakan perahu motor yang hilir mudik di atas sungai Martapura menawarkan sensasi tersendiri yang ada di rumah atau warung lanting ini. Baik, pendengar dan pemirsa di malam hari ini sebagai program obrolan budaya kita bersama Pak Sulisno selaku akademisi dan juga praktisi seni ada Bung Arief. Tentu kita juga ingin mengenal lebih jauh lagi ya sebagai masyarakat banjar khususnya di Kalimantan Selatan ini punya rasa bangga Pak Sulis ya bahwa kesenian mamanda ini katanya sudah masuk daftar seni budaya tak benda. Kan begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat banjar khususnya ya tidak hanya tahu bahwa ini adalah kesenian mamanda tapi juga ada upaya-upaya untuk melestarikannya untuk harapan kedepannya kan seperti itu. Apalagi malam hari ini kita juga sudah bersama dengan Bung Arief sebagai pelakunya ya sebagai raja dan mungkin juga untuk memerankan tokoh atau karakter lainnya. Nah sebetulnya kesenian mamanda ini sejarahnya dan juga pengertiannya secara lebih luas itu Pak Sulis? Mamanda itu salah satu kesenian yang berkembang di Kalimantan Selatan tapi juga di tempat lain di Kalimantan Timur itu juga ada mamanda dengan bentuk yang berbeda. Mereka menyebutnya mamanda banwa etam dan masyarakat di sana khususnya di Berau misalnya juga mengatakan sejarah mamanda di sana itu juga perkembangan dari Kalimantan Selatan. Ada juga ya? Ya ada tapi bentuknya berbeda tidak sama persis sementara di Kalimantan sendiri juga ada sebetulnya tiga mamanda yang berkembang di daerah hulu sungai di daerah dari kampung Karang Jawa kemudian berkembang nah di sana dikenal mamanda Tubau ya kemudian ada mamanda Pariuk yang awalnya dari Margasari dan kemudian berkembang ya di hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Nah ada satu lagi mamanda dinas ya yang sempat muncul di Banjarbaru tetapi setelah itu hilang tidak muncul lagi. Ya ini terbagi dalam tiga jenis tadi ya kalau tidak salah nih mohon kalau salah dibenarkan ya Pak Sulis ya ini kan hadirnya Atau mungkin awal-awal kemunculan kesenian mamanda ini kan dari keraton begitu? Tidak. Tidak juga? Tidak mamanda itu satu bentuk kesenian rakyat sebetulnya. Munculnya bukan dari rakyat jadi kalau bahkan ada dua cerita tentang mamanda itu yang pertama mamanda Pariuk yang awalnya berkembang di daerah Margasari ya menurut buku salah satunya yang ditulis oleh Pak Siracul Huda awal sejarah mamanda itu dari sebuah kesenian badamuluk ya dari Malaka yang kemudian ada rombongan pemain mamanda yang mereka berkeliling dan kemudian bermukim di daerah Margasari ya kesenian itu namanya badamuluk. Nah kemudian karena di dalam pertunjukan mamanda itu seringkali sang raja itu mengatakan wahai mamanda wajir bagaimana menurut pendapat pian karena kata-kata mamanda itu sering disebut maka masyarakat setempat menyebutnya sebagai kesenian mamanda. Ada interaksi langsung ya antara pemain dan juga penonton. Ya tapi sebetulnya ini antar pemain jadi sang raja itu selalu minta pertimbangan kepada penasihat yang namanya wajir itu dan selalu di awal dengan kata-kata mamanda wajir. Ya kalau di Kalimantan Selatan ada kemudian Pak Sulis tadi juga menyampaikan bahwa di Sumatera Selatan yang pada mulut tadi ya kemudian di Kutai juga ada. Ini sebetulnya yang lebih awal dimana ini kemunculan mamanda ini Pak Sulis? Nah kalau mengacu pada beberapa buku satu-satunya yang ditulis oleh Jakob Sumarjo itu kesenian mamanda itu dari Malaka. Dari Malaka ya? Dari Malaka kesenian ini menyebar ke berbagai tempat kemudian di berbagai tempat itu dengan nama yang berbeda-beda. Ya di Pontianak kemudian juga di Riau itu mereka menyebutnya Mendu. Mendu. Ya itu juga awalnya karena cerita itu memainkan kisah ini hikayat Dewa Mendu. Karena itu kisah yang sangat disukai akhirnya orang menyebutnya Mendu gitu. Apakah cerita di beberapa tempat ini juga sama atau kurang lebihnya? Ada perbedaan. Tetap ada perbedaan ya? Jadi ada perbedaan tapi juga persamaan. Perbedaannya misalnya selalu itu istana sentris. Ya dari sisi ini ada Raja, ada Wajir, ada Mangku Bumi. Kemudian juga pelawak hampir semuanya dengan tokoh hadam. Ya dengan berbagai versinya. Kalau di Dul Muluk di Palembang itu hadam dengan saya lupa namanya tapi selalu dengan tompel. Sama-sama laki-laki. Nah sementara di dalam kesenian Mendu itu hadam dengan namanya Mak Miskin. Sementara di dalam Mamanda hadam dengan Inang. Kalau di Banjar? Hadam dengan Inang. Hadam dengan Inang. Nanti saya cross-check dengan Bung Arief ya. Baik. Kalau Mamanda ciri khasnya tadi ada sesuatu yang lucu, humor. Apakah ini memang ciri khas dari Mamanda? Sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam kesenian ini akan sampai kepada penontonnya. Kalau begitu apa bedanya dengan Lenong? Kalau di Betawi nih Pak Sulis. Ya nanti semuanya berbeda. Jadi dari sisi permainannya, tokoh-tokohnya, musiknya, lagunya semuanya beda. Ya bahkan kembali ke soal yang Mamanda dengan Del Muluk, dengan Mendu, termasuk Mamanda yang ada di Kalimantan Timur itu semuanya ternyata beda dari sisi ceritanya. Ya jadi ketika kesenian itu berkembang di suatu daerah, kemudian ada kreativitas lokal. Sehingga Mamanda yang berkembang di Margasari dengan yang ditubau saja, ini berbeda. Sama-sama Mamanda, ya ini kan ada kreativitas lokal, masyarakat setempat yang kemudian segala sesuatu selalu disesuaikan dengan apa yang ada di situ. Dari sisi bahasanya, kemudian ceritanya. Konsepnya sama, tapi kreativitasnya yang kemudian membedakan ya. Tapi kalau untuk jumlah pemain, gimana itu Pak Sulis? Jumlah pemain, ya nanti kan ada tokoh-tokoh yang biasanya dalam Raja itu kan ada Raja, ada Permaisuri, ada Wajir atau Penasihat, kemudian ada Mangkubumi, ada Panglima Perang, kemudian ada termasuk sosok rakyat yang diwakili oleh Hadam dan Inang itu. Nah itu di dalam kerajaan, kemudian nanti ada Raja ini, kemudian ada Seberang, nanti berkaitan dengan ceritanya, nanti bisa berkaitan dengan Belanda. Misalnya mengangkat kisah tentang hamuk hantarukung yang ada di kandangan itu diangkat dalam Mamanda, sehingga nanti tokoh-tokohnya selain Raja ini juga nanti ada tokoh Belanda yang menjadi tokoh antagonisnya. Kemudian juga kadang-kadang dengan jin, ya seperti itu. Bung Arief, kalau Pak Sulis tadi menyampaikan ya bahwa cerita-cerita perjuangan rakyat, kemudian juga hikayat barangkali juga ada ya Pak Sulis ya. Kalau sebagai seorang pelaku seni, Bung Arief, cerita apa saja yang biasa Bung Arief perankan ketika pagelaran Mamanda ini, kalau untuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini? Oke, dari unsur cerita, sebenarnya Mamanda ini sekarang sudah berkembang. Kalau zaman tahun 1900-an, itu kesenian teater tradisional Mamanda ini banyak menceritakan tentang cerita kehidupan Seribu Satu Malam. Seribu Satu Malam, dongeng ini ya? Dongeng, cerita khayalan, terus juga ada unsur-unsur majisnya juga. Yang bisa terbang, bisa ngilang. Benar, jadi setelah berkembangnya cerita-cerita itu, tahun bertambah tahun akhirnya kesenian Mamanda ini juga membawakan cerita-cerita perjuangan. Jadi tidak hanya yang menghayal saja ya? Iya, pada akhirnya dari cerita Seribu Satu Malam berkembang ke cerita perjuangan, lalu pada akhirnya zaman sekarang, teater tradisional Mamanda juga bisa digunakan sebagai mengangkat isu-isu yang berkembang pada masa saat ini. Iya, jadi memang benar begitu ya Pak Sulis ya. Kalau sampai saat ini perkembangan kesenian Mamanda ini di Kalimantan Selatan ini yang masih, sepertinya memang masih sering menampilkan itu di mana Pak Sulis? Di Taman Budaya yang jelas. Taman Budaya? Taman Budaya sering sekali, kemudian juga hampir semua UKM ya di kelompok mahasiswa itu ada namanya UKM unit kegiatan mahasiswa yang di UKM itu biarkan juga mereka memainkan Mamanda. Termasuk di sekolah-sekolah banyak sekali yang memainkan Mamanda. Artinya ini memang diupayakan terus untuk tidak punah begitu ya. Baik, ini secara penyebarannya memang di satu provinsi saja Kalimantan Selatan ini juga cukup menyebar ya Pak Sulis ya. Belum lagi di daerah lain yang juga punya penyebutan yang sama Mamanda. Walaupun mungkin versi yang membedakan yang paling jelas itu bahasa mungkin ya, Bung Arief ya. Ya, kalau dari segi perbedaan memang dari bahasa itu jelas. Karena di Kalimantan Selatan sendiri ada beberapa jenis teater rakyat yang memiliki gaya dan dialik bahasanya yang berbeda-beda. Tapi Mamanda secara khususnya memang untuk karakter dia berdialog ada menggunakan dua sisi bahasa sebenarnya. Kalau di dalam kerajaan Mamanda ini biasanya ada unsur-unsur bahasa Melayu. Ada Melayunya. Serta aksen-aksen bahasa, aksen-aksen Belanda sebenarnya. Begitu ya. Tapi kalau di luar dari kerajaan dia menggunakan bahasa daerah, bahasa Banjar. Jadi di sini cukup kita ketahui ya bahwa penyebarannya juga cukup luas ya Pak Sulis ya. Kemudian yang menjadi ciri khas adalah bahasa yang digunakan. Dan tentu saja ada karakter-karakter lainnya yang membedakan dari satu daerah dengan daerah lain untuk kesenian Mamanda ini. Tapi untuk mengetahui lebih jelas lagi tentunya mengenai fungsi yang ingin disampaikan apakah juga sama begitu. Maka tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa RRI Net Banjarmasin. Tuhuk sudah kita basarikan Rencak sudah kita bamamaya Tuhuk sudah kita bawa Rencak sudah kita bawa Rencak sudah kita bawa jual Kita ini bakulah barataan Kita baring sana sangunyaan Ingeti apa ujar bangunan Ingat di apa ujar bangunan Digat hati katujuhnya syaitan Baik bawa menyanyi Yuk kita happy happy Mun hati sangka Bawa tak luring Mun hati kalung Bawa ba istighba Mun hati nyaman Bawa ba syukur Mun hati dendaman Bawa kepala minat Kita ini bakulah barataan Kita baring sana sangunyaan Ingat di apa ujar bangunan Digat hati katujuhnya syaitan Baik bawa menyanyi Yuk kita happy happy Mun hati sangka Bawa tak luring Mun hati kalung Bawa ba istighba Mun hati nyaman Bawa ba syukur Mun hati dendaman Bawa kepala minat Bahwa tak luring Ma istighba Bawa ba syukur Hati dendaman Bawa kepala minat Bawa tak luring Terima kasih. Seperti Inggris, Perancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Dan di Indonesia pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan. Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik, karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain Tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya. Pemirsa dan pendengar RRNet, sekarang saya sudah berada di situs pengaron, tepatnya di kawasan cagar budaya Tambang Orange Nassau ya, dan ini merupakan salah satu titik awal pecahnya Perang Banjar. Pemirsa dan pendengar RRNet, inilah bukti eksplorasi pertama dan juga termodern di jamannya oleh Hindia Belanda di Kalimantan, bahkan di Nusantara, yaitu pertambangan Batu Bara yang berlokasi di pengaron, Kabupaten Banjar, yang dulunya ini merupakan tanah milik Pangeran Mangkubumi. Dan pada masa saat pembukaan Tambang Batu Bara Hindia Belanda yang pertama ini, diberi nama Tambang Oren Nassau atau Benteng Emas, yang mana seluruh hasil tambangnya digunakan untuk Angkatan Laut Belanda. Dan tambang ini pula lah yang menjadi awal pecahnya Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905, dengan melakukan pengepungan pada tambang ini oleh para pejuang, yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pasukan Muning dengan izin Pangeran Hidayatullah. Pemirsa dan pendengar, kawasan situs Tambang Batu Bara Oren Nassau ini sudah berusia lebih dari 150 tahun lebih dan sudah menjadi jagar budaya tingkat Kabupaten. Pemirsa dan pendengar RRNet, ini adalah Batu Prasasti yang menceritakan Benteng Oren Nassau atau Tambang Batu Bara Oren Nassau, yang merupakan bukti eksplorasi pertama dan termoderen di jamannya oleh Hindia Belanda di Kalimantan bahkan di Nusantara. Pemirsa dan pendengar RRNet dari kawasan Tambang Batu Bara Oren Nassau, Taron Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya Aditya bersama tim RRNet Banjarmasin, sampai jumpa. Pemirsa dan pendengar RRNet Banjarmasin masih dalam obrolan budaya. Malam hari ini kita mengenal lagi kesenian Mamanda sebagai salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bung Arief, sebagai pelaku dan juga tentunya ini banyak punya pengalaman ya, karena pelaku seninya langsung dan juga sebagai pengajar begitu ya di sekolahan, pasti ini ada kaitannya. Nah ini kalau misalkan satu cerita, satu lakon itu kalau untuk kesenian Mamanda ini biasanya durasinya ditentukan atau seperti apa? Biasanya dalam pertunjukan Mamanda tidak ada mengatur mengenai durasi per individu. Akan tetapi secara sisen mungkin sudah punya ada urutan treatment tersendiri, di mana sisen dia masuk, di mana sisen tokoh ini keluar ya kan. Tentu ini berhubungan dengan cerita yang akan disampaikan. Kadang juga kalau kita berbicara mengenai untuk apa dan pada saat apa, tether Mamanda ini dibawakan, Tentu dari pihak yang meminta untuk penampilan itu memberikan durasi tersendiri. Ada yang misalkan dua jam, ada yang satu jam, ada yang bahkan 30 menit saja. Otomatis para pemain dan penata lakunya sudah mengatur bagian-bagian mana dan berapa durasi ketika adegan-adegan ini disampaikan. Ya, tadi Pak Sulis juga menyampaikan bahwa untuk gelaran kesenian Mamanda ini yang paling sering dilakukan ya sudah pasti di Taman Budaya ya Pak Sulis ya. Kalau di Taman Budaya biasanya berapa lama ini gelaran ini dilaksanakan Pak Sulis? Satu atau dua jam. Satu atau dua jam. Ya tergantung pada misalnya dia pentas mandiri bisa sampai dua jam, tapi kalau ada beberapa acara lain dan Mamanda menjadi pengisinya, menjadi bagian dari acara keseluruhan itu sehingga seringkali dibatasi. Bahkan ada yang cuma dikasih waktu 30 menit. Ini satu pemain satu karakter gitu ya Bung Arief ya? Iya. Satu pemain satu karakter. Dan yang lebih banyak biasanya Raja ya? Paling banyak. Tapi kan ini melibatkan penonton juga Bung Arief. Ya. Artinya sekian waktu itu ada kan untuk penonton begitu? Untuk respon sama komunikasi ya? Iya komunikasi. Itu biasanya mengalir. Mengalir aja. Pada saat adegan disitu juga ada komunikasi sama penonton gitu. Karena itu merupakan khas cita rakyatnya. Itu biasanya di pertengahan ya kalau misalkan mengadakan komunikasi dengan penonton. Karena ciri khas yang paling menonjol dari kesenian Mamanda ini kan ada komunikasi langsung dengan penontonnya. Kan begitu ya Pak? Bisa diikat manapun Mbak. Oh gitu. Setiap pemain itu masuk seringkali misalnya wahai penonton. Oh gitu langsung ya. Jadi setiap pemain muncul itu selalu memperkenalkan diri pada awalnya. Berarti saya menyesal sedikit Pak Sulis. Harusnya Bung Arief tadi di awal juga begitu. Maka supaya tidak penasaran nih Bung Arief. Gimana nih kalau Raja masuk kita momennya ini kan mau hut kemerdekaan Republik Indonesia. Katakanlah ceritanya mungkin tentang perjuangan dan seperti itu. Gimana nih Raja masuk? Ketika Raja masuk itu biasanya pada saat season pertengahan. Karena di awal itu biasanya kalau Mamanda memang ciri khasnya itu diawali dari yang namanya Baladun. Apa tadi? Baladun namanya. Baladun. Baladun itu pemuka. Itu merupakan khas Mamanda yang memang di kesenian lain tidak ada. Ada berapa pembagian Bung Arief sebelumnya? Secara struktur pembagian Teater Mamanda ini satu pertama ada Baladun. Baladun. Yang kedua Babakan. Babakan. Tiga Sidang Kerajaan. Sidang Kerajaan. Keempatnya itu penutup atau closing atau ending lah. Apapun cerita yang diangkat selalu bagian-bagian ini ada? Iya pasti ada. Terurutannya seperti ini juga ya? Karena merupakan ciri khas sebenarnya. Contoh biasanya yang sering membuka atau menyapa penonton itu pada saat pembukaan awal yaitu Baladun. Iya. Atau pada saat tokoh masuk. Contoh misalkan setelah Baladun disitu ada tokoh harapan pertama atau harapan kedua. Atau panganan atau pangiwa bisa juga dinamakan dengan hulu balang satu, hulu balang dua. Itu secara gambaran itu merupakan seorang pengawal kerajaan. Oh gitu. Jadi dia dulu yang membuka misalkan penonton atau hai penonton atau bagaimanalah yang sudah ditata oleh penata laku. Oh gitu. Mau ini nanti satu jam, dua jam ceritanya mungkin apa saja ya tetap alurnya akan seperti itu ya? Iya. Karena merupakan satu pakem yang tidak mungkin ya tidak boleh dirubah. Karena kalau tidak ada berarti bukan Mamanda itu ya? Benar. Nah ini yang Mamanda Pario mbak. Oh iya. Kalau Mamanda Tubau sama diawali dengan Baladun itu satu tarian dan juga nyanyian. Nah kalau di dalam Mamanda Pario misalnya nyanyian, inilah main, inilah main. Tapi kalau yang Mamanda Tubau beda lagi. Tapi ada jadi satu pemain biasanya kanjil, bisa satu setiga, nah kemudian masuk mereka menari. Dan menyanyi dengan lagu yang berbeda dengan tarian yang berbeda. Namanya Pak Konon. Iya. Berarti ada nyanyian tadi kata Pak Sulis ya? Ada. Bisa dicoba, Bung Arief. Baik. Sebelum saya contohkan lagu di dalam Mamanda. Ini yang Pariuk ya? Yang Pariuk ya. Yang Pariuk ya. Ini memang khasnya Kalimantan Selatan ya? Khas Kalimantan Selatan. Contohnya ya, kalau Mamanda Pariuk ini agak sedikit susah dan panjang syairnya. Karena merujuk pada alunan langgam Melayu. Contoh misalkan. Nang baik budi dundang. Nang baik budi dundang. Dundang lah sayang. Itu contoh dari Pariuk. Melayu benar ya? Melayu banget. Jadi karakter langgam cengkoknya memang agak Melayu kearapan sebenarnya. Jarurang Banjar ini Melayu banar nih ya? Iya. Nah itu yang versi Melayu. Eh versi Pariuk. Kalau versi Batang Banyu. Eh versi Tubau. Agak sedikit lebihnya lebih simpel lah menurut saya. Contoh. Ayan da wajir. Atau. Sehalaikaiin. Empat lima parsagi. Agak sedikit lebih simpel. Lebih pendek dari yang awal tadi. Yang Pariuk tadi ya. Ya ini soal kalau kesenian madihin kan bisa sepontan apa saja ya. Apa yang dibawakan disairkan kan begitu. Kalau untuk di kesenian mamanda ini apakah sair atau nyanyian yang dibawakan juga sudah ada pakemnya atau seperti apa? Sebenarnya kalau mengenai apa yang disampaikan pakemnya itu untuk kalimat awal sebenarnya sudah ada. Tetapi secara perkembangan ketika sudah bermain para seniman zaman dulu membawakan syair-syair dengan lagu-lagu yang seperti itu. Dengan langgam yang seperti itu berkembang dia. Jadi ngalir saat itu ya? Sebenarnya ngalir contoh yang terjadi di lingkaran sidang kerajaan itu ceritanya apa bisa dibawakan dengan lagu atau syair yang dinyanyikan tadi. Sebenarnya seperti itu. Jadi bermain peran iya bersenandung bernyanyi ini juga iya begitu ya. Terus ada juga satu lagi menari juga iya. Menari juga iya. Kak mudah ya jadi pemain mamanda. Apalagi raja. Apalagi raja. Raja harus bisa nari, harus bisa menyanyi, dan dialog tentu saja. Karena dalam pertunjukan mamanda dialog itu hampir seluruhnya dikendalikan oleh raja. Jadi rajalah yang mengatur jalannya pembicaraan. Jadi wahai mamanda mangkup wajir misalnya disuruh. Raja mengatur Pak Sulis ya. Tapi kan ini melibatkan penonton. Ada komunikasi langsung. Seperti apa kalau kemudian nanti barangkali ada penonton yang nyeletuk yang seperti apa begitu. Nah ini hal-hal seperti ini apakah ada kemungkinan terjadi juga? Sering terjadi. Mengatasinya seperti apa kalau pas gitu tuh? Jadi karakter raja itu sebenarnya ada beberapa versi. Kalau kita merujuk pada pengalaman tokoh-tokoh senior yang sudah almarhum, bahkan yang sudah maestro sekalipun. Karakter raja itu memang sentral di dalam mamanda. Nah karakter yang dibawakan ini kadang beda-beda versi. Ada yang rajanya itu humor. Ada juga rajanya itu yang serius. Ada juga yang pemarah. Ada juga yang rajanya itu suka menyindir anak buahnya dan lain-lain. Macam-macam karakter. Ya itulah memang dalam kehidupan kita ya. Saya jadi penasaran ini Pak Sulis dan juga Bung Arief ya. Karena kalau mendengar ceritanya seenak itu begitu ya. Tapi kalau dipikir lagi juga gak gampang-gampang amat gitu ya kan. Karena apalagi peran raja ya. Peran karakter iya, menari iya, menyanyi juga iya. Tapi kalau mendengar ceritanya Bung Arief sepertinya semuanya mudah. Tapi bukan berarti tanpa kenyala ya. Kalau dipelajari. Iya baik, tetap bersama kami akan kita ketahui lagi tentunya apa saja yang menjadi kendala. Dan pastinya juga bukan tidak mungkin ya ada hal-hal menarik yang bisa kita pelajari dari kesenian Mamanda. Tetap bersama kami di obrolan budaya untuk kesenian Mamanda. Kesenian Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kami akan kembali untuk Anda. 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 Pemujian sejarah pada dua tahun lebih, namun di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 77 tahun kemerdekaan menuntut Indonesia untuk bersama mulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net Banjarmasin, kita masih dalam obrolan kesenian Mamanda bersama Pak Sulis dan juga Bung Arief malam hari ini ya. Ya, kalau untuk Bung Arief sendiri ini sudah lama ya menekuni kesenian ini ikut pagelaran, kalau sekaligus juga memberikan ilmunya kepada para pelajar begitu di sekolahan ya. Ini sejak lama atau sejak kapan ini Bung Arief tepatnya? Untuk menekuni kesenian Mamanda ini sebenarnya dari sejak umur 8 tahun sebenarnya. Adakah di keluarga barangkali ini mengikuti jejak atau otodidak? Karena kebetulan Bapak itu juga salah satu pemain Mamanda di Banjarbaru ya kebetulan pernah diajak ikut jadi anak dulu terus juga pernah juga memerankan toko Hadam menggantikan alam arhum Kak Syukur dulu. Pernah juga sebelum setelah itu banyak penggalian dengan tokoh-tokoh alam arhum seniman Mamanda yang sudah duluan kayak alam arhum Pak Rajul, alam arhum Pak Abdullah, alam arhum Julak Dayat di Pak Baungan, Terus juga alam arhum Pak Safri Kadir waktu ulun halus berhari pernah mengkaji mengenai itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih menekuni kesenian Mamanda dan pernah juga membantu Pak Sulis juga untuk memberikan pelajaran atau keilmuan mengenai kesenian Mamanda pada mahasiswa seni pertunjukan Universitas Selamu Mangkurat juga pernah Pak ya beberapa tahun waktu itu. Dan sampai sekarang masih kita untuk mencetak generasi penerus sebagai pelaku seni dan tentu saja ini juga agak lebih memudahkan begitu ya ketika meneruskan kembali ilmunya kepada para pelajar dan juga mahasiswa kan begitu ya tapi kalau pun ada kendala yang paling dirasakan apa ini Bung Arief? Kendala ini sebenarnya kalau menurut analisa pribadi sebenarnya ketika dicontohkan ada sedikit apa ya bahasa sekarang ini insecure dari penerus karena harus memiliki tiga kemampuan bahkan empat kemampuan di dalam teater Mamanda ini. Yang pertama dia harus bisa nyanyi seperti apa yang dikatakan Pak Sulis tadi menari juga terus juga bisa berimprovisasi berdialog bahkan di dalam teater Mamanda ini juga kalau bisa sebagai tokoh-tokoh yang laki-laki ya kayak pengawal raja panglima perang itu diharuskan sebenarnya untuk bisa menguasai bela diri. Oh gitu tradisional Kalimantan Selatan kuntau kuntau ya benar harus ya harus sebenarnya ya tokoh Mamanda di Kalimantan Selatan ternyata juga banyak ya sejauh ini kiprah mereka untuk bisa terus melestarikan kesenian Mamanda termasuk apa yang dilakukan oleh seorang Bung Arief dan juga Pak Sulis ya dalam akademisi sementara support pemerintah sejauh ini apa untuk kesenian Mamanda? Bunda Abdul ya mungkin ditambahkan sama oleh Pak Sulis kalau support pemerintah sampai sekarang Alhamdulillah sering untuk meminta di Taman Budaya mungkin ya sebagai fasilitatornya untuk menyampaikan atau mempergelarkan kesenian Mamanda ini apalagi di jaman gubernur kita yang sekarang sering sekali sebenarnya malah sering ya malah sering sekali namun yang agak kurang 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 mungkin menurut saya penerapan ke sekolah penerapan ke sekolah agak kurang bisa masuk di muatan lokal apa tidak ini ya? sebenarnya bisa masuk ya ini mungkin bagi guru-guru pengajar menurut saya karena di dalam di dalam materi seni budaya sekolah itu ada teater rakyat sebenarnya iya atau teater tradisional dan itu bisa disampaikan karena apa ketika dia masuk ke wilayah perkuliahan dia sudah bisa melanjutkan karena basicnya di sekolah sudah dapat sudah ada dasarnya sudah ada dasarnya sebenarnya itu terus juga juga mengenai dukungan atau mungkin support 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 di dalam kita mempublikasi atau menyeberluaskan kesenian Mamanda ini salah satunya mungkin dengan cara seperti ini minimal tahu lah atau pernah melihat bahkan diharapkan sekali menjiwai kesenian ini sebenarnya karena karena kalau enggak kita generasi siapa lagi gitu kan ya jadi kayak media-media YouTube sekarang udah mulai berkembang ya kasus ini ya sudah mulai itu mungkin support support seperti itu diperlukan banget di dalam kesen mungkin tambahkan sama oleh Pak Sulis ya kan Taman Budaya ini sebagai salah satu media juga ya di perguruan tinggi nah sejauh ini kalau bagi lingkup mahasiswa sendiri seperti apa Pak Sulis di kampus-kampus banyak sekali kelompok-kelompok yang memainkan Mamanda ya mungkin sanggar atau apa ya UKM sanggar itu banyak yang memainkan cuma masalahnya Mamanda itu tidak punya infrastruktur di tengah masyarakat misalnya kalau organ tunggal penyanyi itu setiap ada orang kawinan ada organ tunggal tapi ada nggak perkawinan yang harus ada Mamanda misalnya atau nah ini kan kesenian itu akan tumbuh kalau juga ada support dari masyarakat sering dipakai dalam acara 17-an misalnya di kampung-kampung cobalah ada Mamanda ya Mamanda bukan sekedar hiburan tetapi juga melalui Mamanda lah kita bisa merenungkan persoalan-persoalan yang aktual ya pesan-pesan pendidikan itu akan sangat mudah disampaikan lewat kesenian ya jika ini dirasa kurang karena tidak seperti kesenian yang lain begitu ya maka harapan kedepannya sebagai seorang akademisi dan juga praktisi pelaku seni kesenian Mamanda ini seperti apa mungkin ke Bung Arief dulu kalau harapannya ya sebagai praktisi sebagai pelaku kesenian Mamanda dan sebagai juga salah satu aktivis untuk pencetak generasi penerus kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan yang diharapkan adalah mungkin para haa instansi yang terlibat di dalam ruang lingkup kesenian atau media-media yang bisa mempublikasikan kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan ini bisa memberikan lebih banyak ruang sebenarnya kalau dulu mungkin tahun 90-an itu ada juga di radio biasanya radio itu ada teater Mamanda tapi dilakonkan lewat radio karena saya masih ada rekaman sebenarnya rekaman dulu artinya bahwa kesenian Mamanda ini tidak hanya ditonton saja tapi juga bisa dinikmati walaupun hanya mendengar saja begitu ya Benar baik tapi eh mudah-mudahan memang diantara kendala yang ada dan juga harapan yang terus disemai begitu ya ini didengarkan oleh banyak pihak ya karena ini sebagai upaya bersama juga untuk melestarikan kesenian tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang termasuk seni tradisi seni tradisi ya terakhir disulis harapannya harapannya Mari memasyarakatkan seni jadi seni itu harus hidup di masyarakat mendapatkan dukungan dengan masyarakat kemudian juga seni harus berkembang ya segala sesuatunya kalau tidak berkembang nanti ya memang ditinggalkan jadi memang perlu dari kalangan seniman memang perlu penyesuaian dengan masyarakat jadi perlu adaptif ya kreativitas itu harus terus tumbuh ya jadi kreativitas terus tumbuh di dengan pijakan itu juga penting jadi kreativitas dukungan juga perlu pijakan ya kesenian tradisi itu menjadi pijakan untuk bagaimana kita tidak kehilangan akar karena banyak pesan moral baik yang bisa kita dapat dari kesenian Mamanda ini ya yang memang tidak terlepas dari cerita dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari termasuk juga saat ini artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Arief tadi kalau dulu kita mengenal kesenian Mamanda ini sebagai cerita yang penuh hayalan begitu ya yang penuh mitos dongeng dan lain sebagainya maka Mamanda juga punya tempat punya ruang tersendiri untuk mengambil cerita-cerita kehidupan yang saat ini baik terima kasih Bung Arief Arief Adila terus berkarya dan juga memberikan motivasi untuk para pelajar dan juga generasi berikutnya ya sebagai penerus ya estafet selanjutnya dan juga Pak Sulis pastinya sukses selalu sehat ya untuk nanti berbagi informasi kembali dan berdengar pemirsa RRI net Banjarmasin demikian tadi bincang-bincang kami di obrolan budaya kali ini bersama Pak Sulisno SSN MA dan juga Bung Arief Adila MPD terima kasih selamat Selamat malam dan salam budaya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton